Kepergian Kiai Haji Muhammad Isomuddin Abdullah Sajjad mengagetkan komponen masyarakat di Kabupaten Sumenov, khususnya kerabat, para santri dan alumni pondok pesantren An-Nukoya. Wafatnya sang Kiai meninggalkan duka dan rasa haru yang mendalam. Toko yang akrab di sapa Kiai Isom tersebut termasuk ulama yang gigi dalam menyiarkan ajaran agama. Toko yang akrab di sapa Kiai Isom tersebut termasuk ulama yang tekun, gigi, tabah, dan sabar. Perhatiannya kepada persoalan umat tidak pernah kendor. Selain beliau aktif mengasuh ribuan santri, juga terlibat kegiatan organisasi. Sampai saat ini beliau tercatat sebagai Roisnah Dhatul Ulama Cabang Sumenov, salah seorang alumni pondok pesantren An-Nukoya dari Lubang, Sa-Selatan. Rasidil Karim mengaku sangat kehilangan dengan kepergian Kiai Isom. Bagaimanapun keberadaan beliau sangat dibutuhkan ribuan masyarakat. Pada hari ini, yang kebetulan almarhum gaya di Muhammad S.W.T. telah meninggal dunia sangat terbaru. Kemudian banyak kenangan sebetulnya yang menjadi kenangan tersendiri bagi setelah, yang kemudian hal itu mengingatkan saya untuk terus bersahabdi kepada Allah S.W.T. Dia berdoa, semoga amal baik Kiai Isom diterima di sisi Allah. Sementara mantan santri asal kota Besuki Situwondo, Muhammad Muslim, mengatakan, kepergian Kiai Isom jelas mengagetkan. Bagi dia, sosok Kiai Isom adalah ulama yang karismatik. Dia tekun dan istiqomah dalam mengajar para santrinya. Saya juga bersama seluruh teman-teman santri merasakan kehilangan yang sangat akan beliau sebagai pembimbing kami sebagai santri beliau itu sejak dulu sampai sekarang. Perjuangan yang telah dilakukan oleh Kiai Isom bisa dilanjutkan oleh para santri. Kedepan tantangan zaman lebih kompleks, sehingga membutuhkan kesungguhan dalam kelemperdalam ilmu agama sebagai benteng diri dalam menjalani kehidupan ini. Dari Sumenob, Zaidur Rahim melaporkan.